Saudara panjangnya antrian kendaraan berbahan bakar biosolar sejak awal Maret 2020 lalu menimbulkan kemacetan di hampir setiap stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Bengkulu dan Kabupaten. Menyikapi hal itu, Direkturat Lalu Lintas Polda Bengkulu dan pihak terkait menggelar rapat guna membahas langkah yang akan diambil guna mengatasi permasalahan tersebut. Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu, Kombespol Sumarji menjelaskan rapat ini membahas agar antrian BBM yang terjadi di SPBU dapat dibuat sebaik mungkin dan tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di sepanjang SPBU yang sedang terjadi antrian dan mencari solusi mengatasinya. Ini antrian pengisian BBM khususnya biosolar yang sejak tanggal 1 Maret sampai dengan sekarang terus terjadi antrian yang cukup panjang dikarenakan adanya pengurangan kuota. Tentu kami dari Direkturat Lalu Lintas bersama teman-teman dari BBM berhubungan dan instansi terkait melakukan upaya-upaya agar supaya yang berkaitan dengan antrian ini bisa dibuat sebaik mungkin dan tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di sepanjang jalur yang ada di SPBU yang banyak terjadi antrian. Nah, mungkin nanti akan ada langkah-langkah ya, langkah-langkah tindakan di lapangan berkaitan dengan antrian itu. Secara teknis, hari ini kita matengkan lagi di tim teknis yang pasti dalam 1-2 hari ini, itu pasti akan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menertibkan antrian-antrian itu. Direkturat Lantas juga mengatakan salah satu mencegah terjadinya antrian panjang bisa dilakukan dengan pengaturan jam operasional SPBU untuk melayani pembelian khusus biosolar. Pembelian ini dilakukan tidak pada padatnya arus lalu lintas, seperti melayani pengisian biosolar pada jam malam hingga pagi, bukan di siang hari atau jam sibuk kerja. Tim Liputan, Tiberbengkul melaporkan.